Intro Halo Guru Hebat Indonesia Berjumpa lagi dengan Fendra Nugurho Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang Membuat skor pada Kuis PowerPoint Oke langsung saja kita mulai Bagaimana caranya Pertama kita buka PowerPoint Disini saya menggunakan PowerPoint 2013 Blank Presentation Kita hilangkan Tulisan yang tidak diperlukan Kemudian pertama kita atur desainnya Atau backgroundnya Klik design Kemudian format background Picture or texture fill Kita pilih file gambar yang sudah kita sediakan Insert Pertama kita buat judul yang terlebih dahulu Kita klik insert Kemudian kita gunakan word art Kali ini saya akan membuat tentang Kuis IPA tema 8 Kita atur warnanya Kita sesuaikan Fontnya bisa kita ganti Sesuai dengan keinginan kita Disini saya menggunakan VanClean Gothic Selanjutnya kita masukkan tombol mulai Atau start Insert Kita pilih gambarnya Ukurannya kita sesuaikan Dan kita letakkan Tepat di tengah Kemudian kita beri animasi Disini saya menggunakan animasi Disini saya menggunakan animasi rise up untuk judulnya Kita atur With Previous Kemudian yang kelas 5 nya kita atur After Previous Kemudian untuk tombol start Kemudian untuk tombol start Saya beri animasi Zoom Kita pilih after previous Selanjutnya kita buat slide berikutnya Cukup klik kanan Duplicate slide Kita hilangkan tombol dan tulisan yang tidak diperlukan Untuk halaman Soal Saya ingin menambahkan Background Selanjutnya kita akan menambahkan Kemudian transparansi nya kita atur Dengan klik kanan Format Shift Transparansi nya kita buat 35% Warnanya kita atur Kemudian kita buat Untuk soal Disini saya menggunakan shape lagi Klik kanan Kita buat kotak untuk soalnya Soalnya Kemudian kita atur Warnanya Kita letakkan tepat di tengah Untuk menambahkan soal Cukup kita klik kanan Edit text Bisa kita tulis Atau bisa kita copy Dari soal yang sudah kita siap Disini saya sudah menyiapkan soalnya Tinggal saya copy Dan pas tekan disini Nomor 1 Font nya disini saya menggunakan Agenc fb Kita tebalkan Ukurannya kita buat 28% Kemudian untuk tombol jawaban Sama menggunakan shape Kita atur Warnanya Sama untuk menambahkan tulisannya Klik kanan Edit text Kita copy lagi Atau juga bisa ditulis langsung Untuk menambahkan tulisannya Kemudian tinggal kita duplikat Dengan cara Ketik Ctrl D Untuk menambahkan tulisannya Untuk menambahkan tulisannya Kita juga bisa tekan Ctrl dan ditarik Kemudian kita buat Langkah Terima kasih telah menambahkan tulisannya Kemudian kita beri efek animasi Untuk pertanyaan dan jawaban Untuk pertanyaan kita beri animasi rise up Tombol jawaban juga kita beri animasi rise up Kita coba Kita coba Jangan lupa untuk menambahkan tulisannya Jangan lupa untuk pada transition kita hilangkan on mouse click Agar yang berfungsi hanya tombol saja Selanjutnya kita Selanjutnya kita duplikat Kita tinggal mengganti soal dan jawabannya Oke soal sudah sampai 10 Sekarang tinggal kita duplikat slide Untuk kita buat slide terakhir Untuk halaman skor atau nilai Kita tuliskan nilaiku adalah Nah ini untuk tombol untuk mengetahui skor nanti Kita sesuaikan ukurannya Jika slide sudah selesai Saatnya kita untuk membuat skor Caranya pertama kita aktifkan terlebih dahulu Makros dengan cara Klik tombol alt plus F11 Kemudian insert module Kemudian kita copykan script yang sudah saya sediakan Disini saya membuat untuk 10 soal Makanya saya buat plus 10 Jika 20 soal mungkin bisa plus 5 Agar nilainya 100 Kemudian kita kembali ke awal Tombol start Dan makrosnya kita aktifkan mulai Kemudian untuk tombol jawaban Untuk tombol jawaban benar Kita klik Kita pilih tombol jawaban Kemudian action Run makrosnya kita pilih benar Oke Dan untuk jawaban yang salah Sama kita klik Kemudian action Dan kita pilih Run makrosnya Salah Itu kita lakukan Dari soal nomor 1 Sampai soal nomor 10 Sampai soal nomor 1 Kemudian untuk halaman terakhir Untuk tombol nilai Kita pilih makros Skor Oke sekarang kita coba Terima kasih selamat menikmati oke makro sudah berfungsi dengan baik langkah terakhir adalah menyimpan file kita klik file, save kemudian pastikan teman-teman semuanya menyimpan dalam bentuk powerpoint macro enable show oke kita klik save demikian tadi guru hebat indonesia cara membuat skor quiz pada powerpoint jika video ini bermanfaat jangan lupa klik like and subscribe dan share video ini agar bermanfaat untuk guru di seluruh indonesia sampai jumpa pada tutorial berikutnya terima kasih